Matika Ekonomi setelah minggu lalu kita ujian tengah semester ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kesimpanan pasar dua jenis barang. Kemudian materi berikutnya adalah analisis pulang pokok atau break even point gitu ya. Jadi hari ini yang presentasi adalah Loh Ayu Yuliasih ya tentang materi kesimpanan pasar dua jenis barang. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapat nanti bisa klik raise hand sehingga saya tahu siapa yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat ya. Oke Loh Ayu Yuliasih silahkan bisa dimulai presentasinya. Baik Pak. Jangan lupa nanti Loh Ayu kirim materi presentasinya ke grup kelas ya setelah kuliah kita ya. Iya Pak. Dan seperti biasa rekaman kuliah ini akan saya upload di kanal Youtube. Bagi yang lupa nanti atau yang belum bisa kuliah nanti bisa menonton di sana ya. Silahkan Loh Ayu ya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Kalau di layar saya belum. Ayo. Mungkin masih terkandala sinyal ya. Nah ibu kaknya pakai Google Chrome kan ya? Iya. Oke harusnya bisa. Sudah kelihatan Pak. Di saya belum. Mungkin di teman-teman yang lain ada yang sudah mungkin. Sambil dijelaskan aja yuk. Misalkan apa itu kesemuan pasar dua jenis barang. Itu nanti kalau sudah kelihatan PPT-nya di layar saya. Baru Ayu bisa jelaskan lagi. Silahkan dijelaskan dulu. Diberikan pengantar dulu. Ya di saya sudah terlihat. Baik di sini. Ya di saya sudah terlihat Ayu. Silahkan ya. Baik terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi keseimbangan pasar dua jenis barang. Kenalkan nama saya Loh Ayu Yuliasih. NIM 2007021-014. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai materi keseimbangan pasar satu jenis barang. Di mana fungsi permintaan satu produk tersebut dipengaruhi oleh harga dari produk tersebut sendiri. Kemudian jika keseimbangan dua jenis barang ini. Yang pertama di pasar ini terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lainnya. Kemudian terjadi pada dua produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi dan komplementer. Di sini arti substitusi adalah sebagai pengganti dan komplementer adalah sebagai pelengkap. Nah terkadang terhadap barang yang berhubungan secara substitusi atau komplementer ini. Kualitas barang yang diminta atau ditawarkan. Selain tergantung pada harga barang itu sendiri, tergantung pula dengan harga barang lainnya. Sehingga Keseimbangan pasar dua jenis barang ini terjadi karena pengaruh barang substitusi dan komplementer terhadap harga kuantitas yang diminta oleh konsumen dan ditawarkan oleh produsen. Kemudian ada pun kesimbangan dua jenis barang ini dipengaruhi oleh yang pertama... Saya bantu menjelaskan ya. Jadi kembali bisa slide pertama nggak? Saya bantu menjelaskan agar teman-teman lebih paham ya. Jadi di materi sebelumnya yang kesimbangan pasar yang ada pajak, ada... Kembali ke slide pertama yuk. Kembali ke slide pertama ya. Naik aja biar nggak ulang lagi. Jadi di materi sebelumnya kesimbangan pasar itu, itu kita bicara hanya satu barang ya. Artinya hanya ada barang A gitu ya. Barang A kemudian ada pengaruh pajak dan subsidi. Jadi kalau hanya ada kita bicara kesimbangan pasar untuk satu jenis barang saja, itu berarti salah satu faktor yang utama yang menentukan dalam kondisi Ceteris Paribus itu hanya harga saja. Kemudian kita belajar ada pengaruh pajak dan subsidi gitu ya. Nah sekarang di sini bisa di slide show yuk dibesarkan seperti tadi. Biar teman-teman yang pakai ponsel bisa terlihat ya. Jadi di sini kita mengasumsikan sekarang di kesimbangan pasar ini, permintaan atau penawaran terhadap barang, suatu produk itu bisa juga ditentukan berdasarkan harga dari barang lainnya gitu ya. Jadi kalau di kemarin-kemarin kita tidak bahas ada pengaruh barang lainnya, jadi di sini kita membahas bahwa kuantitas permintaan dan penawaran dari sebuah barang yang ada di pasar, itu juga ternyata bisa dipengaruhi oleh harga dari barang lainnya. Asal syaratnya adalah kedua barang itu, itu memiliki hubungan substitusi atau komplementer. Sampai di sini jelas dulu maksudnya? Ada pertanyaan? Jelas Pak. Jadi di kesimbangan pasar dua jenis barang ini, kita mengasumsikan bahwa barang A yang sudah ada di pasar, itu kuantitas permintaan dan penawarannya, itu akan bisa berubah jika ada barang lagi yang masuk ke dalam pasar itu. Misalkan barang B, dan hubungan barang A dan barang B itu adalah hubungan substitusi atau komplementer. Jadi dari slide pertama ayu ini, kita tahu bahwa kesimbangan pasar dua jenis barang itu akan terjadi kalau barang itu memiliki hubungan substitusi dan komplementer. Tapi kalau barangnya itu tidak memiliki hubungan substitusi atau komplementer, maka dia tidak akan menimbulkan kesimbangan pasar dua jenis barang. Jadi kesimpulannya adalah kesimbangan pasar dua jenis barang itu hanya akan terjadi pada barang-barang yang memiliki hubungan substitusi atau komplementer. Kalau substitusi itu artinya pengganti, berarti barang A itu bisa digantikan oleh barang B atau barang B bisa digantikan oleh barang A. Dan konsumen itu mendapat manfaat ekonomi yang sama ketika menggunakan barang A atau barang B. Kemudian kalau komplementer itu artinya pelengkap ya. Barang A itu harus dilengkapi oleh barang B, sehingga konsumen itu bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal dari barang A atau juga sebaliknya. Jadi substitusi itu pengganti, komplement itu kan pelengkap artinya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini pengantarnya untuk kesimbangan pasar dua jenis barang? Tidak Pak. Oke, silakan ayo bisa dilanjutkan slide berikutnya contoh barangnya sekarang atau hubungannya. Silakan ayo. Baik, kesimbangan pasar dua jenis barang ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah substitusi yang diartikan sebagai pengganti, misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG. Nah, jika beras ini naik, maka permintaan akan gandum tentunya akan meningkat. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga produksi. Kemudian komplementer, misalnya teh dengan gula, yaitu saling melengkapi. Jika teh ini naik, maka permintaan gula ini akan menurun. Baik, apa bisa dipahami? Oke, menurut ayo itu hubungannya teman-teman yang lain gimana? Apa, kalau sekarang saya pertanyaan kayo ya. Apa itu enggak terbalik hubungannya substitusi dengan komplementer itu enggak terbalik? Misalnya kalau substitusi, anggaplah beras dan gandum substitusi ya hubungannya. Kalau berasnya naik, itu bukannya gandumnya turun. Atau di komplementer, jika permintaan terhadap teh itu naik, gulanya juga enggak ikut naik dia. Kok kalau tehnya naik, gulanya malah turun? Eh, iya pak. Enggak, saya kan bertanya. Menurut ayo gimana? Gimana menurut ayo? Maaf, di sini saya salah pak. Jadi menurut saya, yang pertama, substitusi. Jika harga beras ini naik, maka masyarakat akan berpindah kepada gandum. Sehingga permintaan gandum ini akan cenderung menurun. Misalnya, yang kedua, komplementer. Jika harga teh ini naik, maka harga gula tentunya akan meningkat juga. Maaf, Pak. Ini kebalik, Pak. Oke, ya. Jadi, coba dicari teman-teman hubungan dari barang substitusi dan barang komplementer ya. Misalkan jika harga beras ini naik, kan permintaannya dia jadi turun ya. Apakah gandum ini juga permintaannya turun? Atau juga naik gitu? Jadi, di internet itu sudah banyak dibahas tentang hubungan antara barang substitusi dan komplement. Namanya pengganti ya. Kata kuncinya adalah pengganti gitu. Kemudian, di bawahnya itu adalah komplement. Kata kuncinya adalah pelengkap. Jadi, kalau permintaan terhadap teh naik, gitu. Maka, tentu barang-barang yang dalam tanda petik memiliki hubungan komplementer dengan teh, seperti gula misalkan, itu apakah naik juga gitu? Nah, silakan bisa dianalisa dengan menggunakan logika sebenarnya. Atau bisa dilihat di kondisi di pasar, atau bisa dicari di teori sebelumnya. Ini sebenarnya harusnya sudah dibahas di materi pengantar ekonomi ya. Harusnya seperti hubungan antar barang, seperti barang substitusi dan komplementer itu harusnya sudah dibahas di teori tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi, di sini seharusnya kita lebih banyak membahas perhitungan ya. Nanti bisa dicari lagi deh. Oke. Kemudian, berikutnya apa lagi yuk materinya? Oke, sekarang rumusnya ya. Rumusnya, oke. Silakan. Baik, rumus yang pertama untuk penawaran. QD sama dengan A0 kurang A1 PX tambah A2 kali PY. Kemudian, untuk DY-nya, atau barang keduanya, B0 tambah B1 kali PX kurang B2 PY. Kemudian, untuk penawarannya, min M0 tambah M1 PX kurang M2 PY. Kemudian, untuk barang keduanya, QSY sama dengan min N0 tambah N1 PX kurang N2 PY. Di mana, QD ini adalah, QDX ini adalah fungsi penawaran barang pertama. Dan QDY adalah fungsi permintaan barang kedua. Dan A0, B0, min M0, dan N0 ini adalah sebagai konstantannya atau angkanya. Nah, kemudian, untuk PX ini adalah, untuk P-nya itu adalah harga. Nah, untuk mencapai keseimbangan yaitu, yang pertama, QDX ini harus sama dengan QSE. Kemudian, QDY harus sama dengan QSE. Sudah, Pak. Oke, Lohayu dapat materi rumusnya ini dari mana referensinya? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Oke, teman-teman yang lain sudah mencari materi tentang kesimbangan pasar dua jenis barang. Ada yang ketemu rumus lain? Kok banyak kali rumusnya? Pasti gitu berpikir ya. Ada QDX, QDY. Teman-teman yang lain gimana pendapatnya? Ada yang menemukan rumus yang lain gitu? Oke, jadi kalau di soal kesimbangan pasar dua jenis barang itu, soalnya biasanya karakteristiknya itu nanti akan ada dua barang. Ada barang pertama, ada barang kedua. Hubungannya dia bisa substitusi atau komplementer, ya kan? Seperti yang tadi. Kemudian nanti di soal itu, setiap barang, baik barang A atau barang B, itu akan mempunyai fungsi permintaan awal dan fungsi penawaran awal. Makanya nanti di soal itu akan ada empat persamaan, ya. Jadi permintaan barang A, penawaran barang A, permintaan barang B, dan juga penawaran barang B. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Luhayu tadi. Jadi QDX itu adalah fungsi permintaan untuk barang pertama, QDY itu adalah fungsi permintaan untuk barang kedua. Kemudian QSX itu adalah fungsi penawaran untuk barang pertama, QSY itu adalah fungsi penawaran untuk barang kedua. Jadi nanti di beberapa buku, PX sama PY itu akan menjadi P1 atau P2. Jadi teman-teman nggak usah risau lah, dapat PX, PY itu seperti apa. Jadi nanti di soalnya sudah diatur bahwa P-nya nanti akan ada dua. Karena ya dua nilai itulah yang akan kita cari di kesembahan pasar untuk dua jenis barang. Kemudian syarat untuk mencapai kesembahan yaitu QD1 sama dengan QS1. Jadi nanti kan ada persamaan empat, ya. Jadi persamaan satu dan persamaan dua, dari barang pertama yang permintaan satu dan penawaran satu dari barang pertama itu akan kita selesaikan untuk mendapatkan sebuah nilai. Kemudian QDY sama dengan QSY. Nanti ada di contoh soal mungkin. Atau kalau nanti masih bingung, saya akan buatkan video tentang perhitungannya, ya. Jadi dari soal kita nanti akan langsung mendapatkan empat persamaan. Selesaikan persamaan satu dan dua, itu akan menghasilkan persamaan lima. Selesaikan persamaan tiga dan empat, itu akan menghasilkan persamaan enam. Selesaikan persamaan lima dan enam, itu akan dapat satu nilai. Kemudian satu nilai itu disubstitusikan ke persamaan lima dan enam, dapat satu nilai lagi. Kemudian nilai itu disubstitusikan ke persamaan satu, dua, tiga, empat, itu akan dapat nilai lagi. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, saya rasa masih bingung, ya. Oke, deh. Jadi rumusnya, pokoknya rumusnya ini nanti langsung kelihatan di soal, ya. Jadi, PX, PY itu nanti akan ada di soal. Beberapa buku pakai P1, P2 itu sebenarnya sama saja, ya. Oke, ini rumusnya. Berikutnya apa? Ayo, materinya. Oke, contoh soal, ya. Oke, silakan dijelaskan, Ayo. Nah, contoh soalnya, misalnya diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Yang pertama ada QDX sama dengan 5 min 2 PX tambah PY. Kemudian QDY sama dengan 6 tambah PX min PY. Kemudian, untuk fungsi penawarannya, QSX sama dengan min 5 tambah 4 PX min PY. Kemudian, untuk barang kedua, QSY sama dengan min 4 tambah PX tambah 3 PY. Nah, di sini kita samakan terlebih dahulu. Oke, ayo sebentar sebelum mulai masuk penjelasan. QDX sama dengan... Maaf, ayo. Sebelum mulai masuk penjelasan, saya jelaskan dulu contoh soalnya, ya. Jadi, mungkin teman-temannya masih bingung. Jadi, di soal itu nanti biasanya di soal yang untuk kesempatan pasar jenis-dua jenis barang itu mungkin pengantarnya diketahui dalam suatu pasar terdapat dua produk dengan hubungan substitusi atau komplementer, gitu ya. Data dari dua produk tersebut disampaikan dalam sebuah tabel, gitu ya. Jadi, yang baris pertama, QDX sama QSX. Saya bisa tunjuk nggak yang warna merah itu? QDX sama QSX, ya. Itu adalah fungsi permintaan dan penawaran untuk barang yang pertama. Sampai di sini jelas dulu? Kan setiap barang dia punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kan? Kalau dari soal-soal yang sebelumnya. Sampai di sini jelas? Jelas, Kak. Nah, sekarang QDY dan QSY itu adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk barang yang kedua. Yang di bawahnya yang warna putih. Oke. Ya, harusnya yuk buat tabel itu. Kolom pertama itu barang satu, gitu. Kemudian kolom kedua itu barang dua. Baris berikutnya itu adalah QDX. Baris berikutnya itu adalah QSX, gitu ya. Oke. Sampai di sini jelas? Jadi, dari soal kita sudah punya empat persamaan. Sampai di sini jelas, ya? Jelas, Pak. Bahkan kita anggap QDX itu adalah persamaan pertama, QSX itu adalah persamaan kedua, QDY itu adalah persamaan ketiga, QSY itu adalah persamaan keempat. Jadi, dari soal itu kita sudah dapat empat persamaan. Dan umumnya dari soal itu langsung ada PX, PY, ya. Karena nilainya itulah yang akan kita cari. Oke. Sampai di sini jelas, ya? Nah, penyelesaiannya itu yang ayo tulis kotak paling bawah itu. Berarti cara pertama dari menyelesaikan kesempatan pasar dua jenis barang adalah selesaikan persamaan satu dan persamaan dua. Jadi, selesaikan antara fungsi permintaan barang satu dan fungsi penawaran barang satu. Jadi, itu kan QDX sama dengan QSX. Itu kan menyelesaikan persamaan yang pertama dengan kedua, kan? Yang warna sama-sama merah. Oke. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi, itu selesaikan pakai matematika biasa, ya? Jadi, saya nggak perlu jelaskan di sini. Yang variable PX, PY itu dijadikan satu baris. Yang tidak ada variable PX, PY dijadikan satu baris. Diselesaikan dan seterusnya. Jadi, nanti dapat hasilnya adalah 6PX min 2PY sama dengan 10. Itu adalah persamaan nomor 5. Ayo, bisa ganti nggak jadi persamaan nomor 5 itu? Di, apa namanya, dikembalikan ke ininya dulu biar teman-teman yang nggak bingung. Diganti dulu jadi persamaan 5. Di ESC aja pencet yuk. Escape di pojok. Jadi, dari persamaan 1 dan 2, itu kan akan kita menghasilkan persamaan 5. Bisa di-edit dulu yuk. Oke. Itu diganti jadi persamaan 5. Oke. Oke. Sampai di sini jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita punya barang yang kedua kan. Barang kedua yang akan mempengaruhi barang pertama yang lebih dulu sudah ada di pasar. Nah, barang kedua ini juga punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yaitu QDY dan QSY. Jadi, langkah berikutnya setelah kita dapat persamaan nomor 5 itu adalah selesaikan persamaan nomor 3 dan nomor 4 untuk menghasilkan persamaan nomor 6. Jadi, 6 tambah PX itu diselesaikan dengan min 4 tambah PX. Pakai matematika biasa sehingga hasilnya adalah min 2 PX ditambah 4 PY sama dengan 10. Sehingga itu akan menghasilkan persamaan 6. Jadi, dari persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan 5. Dan dari persamaan 2 dan 4 itu menghasilkan persamaan 6. Sudah jelas ya? Oke. Sudah, Pak. Berarti langkah berikutnya kita harus mencari besarnya PX dan PY. Silahkan ayo bisa dijelaskan lagi. Halo, ayo. Bisa dijelaskan di langkah berikutnya setelah dapat persamaan 5 dan 6 itu apa? Nah, dari persamaan 5 dan 6 ini kita memperoleh yaitu 6 PX min 2 PY sama dengan 10 dan persamaan 6 min 2 PX tambah 4 PY sama dengan 10. Nah, karena di sini kita harus menghilangkan salah satu variable yaitu saya menghilangkan variable PX. Dengan itu kita bisa menyamakan PX tersebut yaitu 6 ini dikali 2 dan 2 ini dikali 6. Sehingga memperoleh hasilnya yaitu 12 PX min 4 PY sama dengan 20 dan min 12 PX tambah 24 PY sama dengan 60. Nah, kita jumlahkan sehingga min 12 PX dengan 12 PX ini hilang dan menyisakan min 4 PY ditambah 24 kan hasilnya kan 20 sama dengan 80. sehingga harga PY-nya yaitu 80 dibagi 20 harga hasilnya adalah 4. Nah, jika ini sudah, jika PY sudah diketahui maka kita bisa mencari PX yaitu dengan memasukkan persamaan tersebut. Sehingga didapat PX keseimbangannya atau harga keseimbangannya yaitu 3 Nah, untuk mencari QX dan QY yaitu kita tinggal memasukkan PY ke salah satu persamaan QY dan masukkan PX ke salah satu persamaan QX. Sudah? Oke, ayo bisa di slide show layarnya. Memang ini agak susah ya kalau menjelaskan di PowerPoint ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan buatkan video yang menjelaskan perhitungannya ya. Oke, jadi kan 5 dan 6 ini kan sudah dapat di slide berikut di sebelumnya yuk ya. Halo, ayo. Yang 5 dan 6 ini kan sama dengan di slide sebelumnya kan ya. Oke, jadi ya sebenarnya nggak usah ditulis lagi sih rumusnya. Jadi cukup di atas itu dibuat aja persamaan 5 ini, persamaan 6 gitu. Jadi tugas berikutnya, langkah berikutnya setelah... Biar kelihatan. Ya oke, jadi langkah berikutnya setelah menyelesaikan persamaan 5 dan 6 ini adalah kita mencari besarnya PX dan PY. Kalau dulu waktu sekolah, kalau persamaan 5 dan 6 ini, gimana cara kita mencari PX dan PY? Ada yang masih ingat nggak? Dieliminasi. Ya, caranya dengan dieliminasi ya. Kita mau eliminasi PX-nya atau kita mau eliminasi PY-nya. Jadi itu bebas. Kalau misalkan rumusnya persamaannya seperti ini, kalau kita mau eliminasi PX, berarti caranya gimana? Kalau kita mau eliminasi PX, berarti caranya gimana? Samakan koefisien PX. Jadi samakan. Berarti samakan koefisien PX-nya ya. Berarti gimana jadinya? Persamaan 5-nya bisa tetap nggak? Saya mau eliminasi PX, persamaan 5-nya bisa tetap nggak? Bisa, Pak. Bisa. Terus persamaan 6-nya jadi gimana? 6-nya tetap, tapi 2-nya ntar dikali... 1-nya dikali... Biar sama... Berarti dikali min 3? Iya. Dikali 3. Dikali 3 kan... Dikali 3 ya? Dikali 3 apa dikali min 3 yang persamaan 6-nya? Dikali 3. Dikali 3. Yang lain gimana, teman-teman yang lain? Dikali min 3, biar hasilnya positif. Oke. Ayo bisa buka ininya nggak? PPT-nya nggak? Kita salin deh. Teman-teman yang lain mungkin bingung maksudnya. Kita salin deh itu. Coba salin dulu buat slide baru ya. Jadi salin bersamaan 5 dan 6. Di PPT yang baru ya. Teman-teman yang lain mungkin masih ingat cara eliminasi. Jadi kalau nggak salah dulu soalnya itu yang gini ya. Harga 3 jeruk, 2 mangga, 4 apel sama dengan sekian gitu kan. Kemudian membeli lagi 3 mangga dan seterusnya. Jadi kita cari berapa harga 1 mangga, berapa harga 1 apel, berapa harga 1 buah yang lain gitu kan. Itu soal ujian tuh kalau masih ingat ya. Oke, jadi jangan dilupakan ya matematika waktu sekolahnya biar bisa dipakai. Jadi di sini setelah kita dapat persamaan 5 dan 6, kita akan mencari PX dan PY-nya ya. Kenapa ada 2 PX dan PY? Karena ada 2 barang di pasar ini. Nanti kalau ada barang lagi, maka nanti ada PX, PY, PZ. Berarti ada 3 barang konstitusi di satu pasar. Kalau ada 4 barang lagi, berarti nanti PX, PY, PZ, PA gitu. Atau P1, P2, P3, P4 gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, kenapa bisa ada PX, PY? Karena ada 2 jenis barang di pasar yang punya hubungan konstitusi. Nanti kalau ada 100 barang di satu pasar yang punya hubungan konstitusi, ya nanti PX itu bisa sampai PX1, PX2, sampai PX100 gitu. Tapi karena kita hanya belajar 2 saja, ya maka PX sama PY gitu. Oke. Oke, sudah yuk. Ya. Oke, sekarang kita akan eliminasi ya. Kita akan eliminasi. Nah itu kan kita mau hapuskan PX-nya ya. Kita mau hapuskan PX-nya. Kita mau hapuskan PX-nya berarti persamaan yang nomor 5 tetap ya. Iya. Oke, berarti 6PX, 6PX, min 2PY sama dengan 10. Jadi tetap dia persamaannya itu. Karena kita mau eliminasi PX-nya. Alias kita mau hilangkan PX-nya. Nah terus yang di bawahnya, min 2PX jadi berapa dong? Dikalikan berapa? Dikalikan 3, Pak. Atau dikalikan min 3 boleh nggak? Boleh. Oke, coba dikalikan min 3 ya. Berarti min 3 jadi berapa? Min 3 dikali min 2 jadi berapa? 6. 6PX terus? Ditambah. Ditambah apa dikurang? Ditambah. Dikurang 12. Ditambah, Pak. Eh, negatif. Negatif kan? Negatif 12 kan? Iya. Negatif 12 PY sama dengan? Sama dengan negatif 30. Oke, negatif 30. Kemudian tandanya ditambah apa dikurang? Dikurang. Dikurang, oke. Nggak usah digaris deh. Luhayu di dalam tanda purung kurang gitu aja. Teman-temannya paham dah. Di bawahnya dibuat kurangnya ya. Nah, di sana dah. Kurang. Dikurang ya. Oke. Jadi gimana jadinya? 6PX dikurang 6PX jadi berapa? Endol. Jadi nggak usah kita tulis ya. Oke. Kemudian min 2 PY dikurang min 12 jadi berapa? 10. Oke. Teman-teman yang lain, paham kan dapat 10 dari mana ya? Paham, Pak. Min 2 dikurang min 12. Saya nggak usah jelaskan lagi. Kemudian 10 dikurang min 30 jadi 40 ya? 40. Sehingga PY-nya dapat 4. 4. Sampai di sini jelas teman-teman yang lain? Jelas. Kemudian langkah berikutnya apa setelah dapat PY? Kita masukkan ke salah satu persamaan. PY-nya ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Oke. Misalnya kita masukkan. Ya, jadi PY yang dapat 4 itu kemudian kita masukkan ke persamaan 5 atau 6 ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari besarnya PX. Jadi PX-nya dapat berapa? Lohayu. Jadi pilih salah satu ya. Kalau masukkan dua-duanya sih boleh. Karena hasilnya juga bakal sama. Ya, misalkan kita masukkan ke persamaan 5 gitu ya. Substitusikan ke persamaan 5 misalkan. Jadi bayangkan kalau dua jenis barang aja seperti ini. Kalau tiga itu berarti ada PY, ada PX, ada PZ kan. Berarti ada tiga tuh variable yang harus dicari nilainya. Itu bakal lebih lama lagi. Kemudian bayangkan ada 4. PX, PY, PZ, PA. Berapa kali tuh harus eliminasi tuh. Bayangkan kalau ada 100 barang tuh. Berapa kali harus eliminasi ya. Jadi karena kita masih belajar jadi cukup dua jenis barang aja. Dua jenis barang aja udah banyak kan. Apalagi tiga ya. Oke. Kemudian PY-nya dapat 6 PX min 8 ya langsung ya. Ya, dua dikali empat kan jadi minus delapan. Minus delapan sama dengan sepuluh. Eh, sorry. Delapan aja ayo. PY-nya kan udah empat kan. Minus delapan kan langsung. Nah, sama dengan sepuluh. Kemudian 6 PY sama dengan 18. Berarti PY-nya dapat berapa? 6 PX enggak, Pak. 6? 6 PX, sorry. 6 PX. 6 PX. Nah, itu 6 PX. Berarti X-nya dapat berapa? Dapat 3. Sampai di sini jelas teman-teman yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. PY dapat 4. PY dapat 4. PX-nya dapat 3. Itu dari persamaan 5 dan 6. Oke. Nah, setelah dapat PX dan PY berikutnya apa yuk? Langkah berikutnya dulu. Mencari Q. Mencari Q dengan cara gimana? Memasukkan harga, memasukkan PX atau PY ke salah satu persamaan. Maaf, Pak. Bapak enggak ada suaranya. Oh ya, sorry, sorry. Oke, jadi langkah berikutnya setelah dapat PX sama PY itu adalah kita memasukkan ke PX-PY itu ke persamaan 1, 2, 3, 4 tadi untuk mencari masing-masing indikator dari barang pertama dan barang kedua. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Karena di soal tadi kan ada unsur PX-PY ya. Jadi kita memasukkan PX-PY ke soal yang tadi itu. Yang tadi. Ini kan soalnya kan. Jadi kita masukkan PX-PY-nya ke soal ini untuk mendapatkan berapa nilai kesimbangan pasarnya dari dua jenis barang itu. Jadi nanti akan ada dua jawaban ya. Satu nilai untuk barang pertama, satu lagi nilai untuk barang yang kedua. Kedua. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk kesimpanan pasar dua jenis barang. Jadi nanti saya buatkan video ininya ya, perhitungannya. Nah, kalau teman-teman yang bertanya, kenapa PX-PY? Ya, karena itu hanya dua jenis barang yang ada di pasar. Sampai di sini jelas? Paham ya? Kalau nanti ada tiga jenis barang, berarti persamaannya nanti soalnya gimana? Nah, berarti ada 5 min 2 PX tambah PY tambah 3 PZ gitu contohnya. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Oke, bagi yang bertanya, Pak kenapa ada PX-PY atau di buku lain kenapa ada P1-P2? Ya, kita belajar kesimpanan pasar dua jenis barang. Berarti P1 dan P2 itu mengindikasikan bahwa dalam pasar itu ada dua jenis barang yang punya hubungan substitusi atau komplementer. Lebih kompleksnya dari kesimpanan pasar dua jenis barang ini adalah kesimpanan pasar tiga jenis barang. Berarti dalam satu pasar itu ada tiga barang yang punya hubungan substitusi atau komplementer. Jadi nanti persamaannya ada PX-PY, PZ gitu. Yang lebih kompleks lagi dari kesimpanan pasar tiga jenis barang itu adalah kesimpanan pasar untuk empat jenis barang. Berarti dalam satu pasar itu ada empat jenis barang yang punya hubungan substitusi atau komplementer. Maka nanti persamaannya akan ada PX, PY, PZ, PA, dan seterusnya. Bayangkan kalau sampai ada 100 barang gitu. Maka persamaannya adalah PX-1, PX-2, sampai PX-100. Dan bayangkan berapa perhitungan yang harus kalian lakukan untuk mencari masing-masing itu. Sekarang pertanyaan saya. Kalau misalkan dalam satu pasar ada 100 barang, berapa kali teman-teman kelas 1A ini harus melakukan proses eliminasi? Berapa kali? 100 kali atau 99 kali? 99 kayaknya. 99 kayaknya. Ya kalau dua jenis barang aja hanya sekali kan melakukan proses eliminasi. Berarti kalau tiga barang berarti dua kali, empat barang berarti tiga kali. Berarti kalau 100 barang melakukan eliminasi berapa kali? 99. 99 kali. Jadi proses yang tadi yang eliminasi PX itu kita harus lakukan 99 kali untuk mencari masing-masing PX-PY-nya gitu. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Kan itu hanya bisa dikerjakan dengan kalau pakai pemrograman komputer, kita buat bahasa pemrogramannya jadi itu lebih cepat. Tapi karena ini masih manual, jadi kita anggap dua jenis barang aja gitu. Oke dan ayo masih melanjutkan ya. Ya nggak usah dilanjutkan yuk, nanti saya buatkan video ininya deh daripada ayo kesulitan meng-copy itu masing-masing. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait kesimpangan pasar dua jenis barang dari teman-teman kelas 1A dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Tidak Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, yang cowok gimana nih teman-teman? Yang cowok kok suaranya. Bayu Satria ada nggak? Bayu Satria. Bayu Satria ada? Oke gimana Bayu? Jelas apa tidak? Jelas Pak. Jelas, oke. Terus Agus Ariyana ada? Agus Ariyana. Agus? Gimana Agus? Wah ini nggak dijawab ya sama Agus Ariyana ya. Kemudian Aditya Indra gimana? Jelas? Jelas Pak. Oke. Ini berapa ada yang teman-teman cowok ya? Oh ini Wira nggak ada ya? Wira ini, kuartiklasnya. Kemudian Kristian? Ada Kristian? Kristian? Oh nggak ada juga Kristian. Jelas Pak. Oh jelas, iya ya. Oke. Wira Putra nih, Kadek Wira Putra nih. Tadi kayaknya masuk mungkin karena terkendala sinyal ya. Jadi, ya inilah kelemahan pembelajaran daring ya. Jadi, keluar itu entah karena apa gitu kan saya nggak tahu ya. Jadi, saya asumsikan memang karena terkendala sinyal gitu. Jadi, saya ulang ya teori kesimbangan pasar dua jenis barang. Ini hanya terjadi ketika barang itu memiliki hubungan yang substitusi atau komplementer. Jadi, contohnya tadi kan beras dengan gandum, kemudian kopi dengan gula gitu. Jadi, teman-teman yang lain coba diperjelas hubungan itu di materi pengantar ekonomi ya. Hubungan antar jenis barang, baik barang substitusi dan komplementer. Kemudian kita di kesimbangan pasar dua jenis barang ini mengasumsikan bahwa dalam satu pasar itu ada dua barang yang akan saling mempengaruhi ketika dia hubungannya adalah substitusi atau komplementer. Jadi, kalau dia substitusi atau nggak komplementer, maka dia nggak akan terjadi kesimbangan pasar dua jenis barang. Misalkan contohnya kalau dalam satu pasar itu ada cet sama daging sapi gitu kan, itu nggak ada hubungan substitusi dan komplementer ya. Maka mereka nggak akan mempengaruhi gitu. Kemudian di persamaan untuk atau rumusnya untuk kesimbangan pasar dua jenis barang itu akan ada unsur PX atau PY. Atau di buku lain itu akan membuat P1 dengan P2. Atau PAPB itu sama aja. Kenapa bisa ada PX, PY atau P1, P2? Karena kita asumsikan ada dua jenis barang yang di dalam pasar itu. Jadi, dalam satu pasar itu ada jenis barang. Kalau nanti ada tiga jenis barang, itu akan menjadi PX, PY, PZ. Jadi, semua soal untuk kesimbangan pasar dua jenis barang, itu akan selalu ada PX dan PY. Pasti itu, karena nilai itulah yang akan kita cari. Kemudian nanti dari soal kita akan dapat empat persamaan. Persamaan satu dan dua untuk barang pertama. Persamaan tiga dan empat untuk barang yang kedua. Kemudian selesaikan persamaan satu dan dua mendapatkan persamaan kelima. Selesaikan persamaan tiga dan empat mendapatkan persamaan ke enam. Kemudian, eliminasi persamaan lima dan enam untuk mendapatkan satu nilai baik PX atau PY. Kemudian, setelah dapat PX atau PY, substitusikan nilai yang didapat itu ke persamaan lima atau enam. Dapatlah PX-PY-nya. Kemudian, PX-PY-nya disubstitusikan ke persamaan satu, dua, tiga, empat. Sehingga nanti kita dari jawaban untuk kesimbangan pasar dua jenis barang, itu akan ada dua nilai. Kesimbangan pasar untuk barang pertama dan juga kesimbangan pasar untuk barang yang kedua. Oke, itu saja untuk kesimbangan pasar dua jenis barang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, sudah jelas berarti ya? Sudah. Oke, jadi karena sudah, maka terima kasih ya buat lo Ayu Yuliasih ya sudah berkenan presentasi. Nanti Ayu tolong di, maksudnya PPT-nya ini diperbaiki yuk ya sampai ketemu nilainya yang jawaban sebenarnya yuk ya. Ini kan masih ora-ora ya PPT-nya ya. Nanti PPT-nya ini dikirim di grup kelasnya ya. Nanti juga saya akan buatkan video untuk yang perhitungan khusus kesimbangan pasar dua jenis barang ya. Yaitu ya. Oke, terima kasih buat lo Ayu Yuliasih. Berikutnya, materi minggu depan itu adalah analisis pulang pokok atau break even point. Pernah dengar itu? Pernah dengar break even point atau BIP? Pernah dengar BIP? Yang lain, teman-teman yang lain gimana? Pernah, Pak. Pernah ya? Yang buat PKM, kemarin kan disuruh buat PKM ya, program kreativitas mahasiswa ya. Yang PKMK pasti ada analisa pulang pokok atau BIP ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang analisis pulang pokok atau break even point. Yang mau presentasi siapa? Yang kita berikan kesempatan bagi yang belum pernah sama sekali untuk presentasi. Siapa yang minggu depan mau mempresentasikan materi analisis pulang pokok atau break even point? Siapa yang mau? Ada yang mau? Mungkin teman-teman yang cowok. Analisis pulang pokok atau break even point. teorinya dan juga perhitungannya. Ada yang mau? Gimana? Teman-teman ya? Siapa yang mau untuk presentasi minggu depan? Sebentar, saya itu siapa? Risma. Risma udah pernah presentasi? Saya, Pak. Belum? Oke. Risma mau presentasi minggu depan terkait analisa pulang pokok? Oke. Risma, terima kasih. Risma Yuliani ya. Made Risma Yuliani. Kemudian berikutnya yang cowok-cowok nih, wakil dari boy band-nya nih, kelas 1A. Kok nggak ada suaranya? Yang cowok-cowok gimana? Ada yang mau presentasi besok? Analisa pulang pokok minggu depan? Ada yang mau? Oke. Untuk sementara, Risma dulu ya. Nanti tolong Risma buat presentasinya ya. Ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang lain, saya berikan tugas deh. Saya berikan tugas ya. Jadi tugas pertama, ini tugas lain Risma ya, karena Risma presentasi. Tugas pertama itu adalah, silakan cari apa arti dari analisa pulang pokok dan apa manfaat bagi produsen ketika dia mengetahui analisa pulang pokok atau break even point ya. Jadi pertanyaan pertama, apa arti dari analisa pulang pokok dan apa manfaat dari mengetahui analisa pulang pokok atau break even point ini bagi produsen. Oke. Yang kedua, soalnya adalah, silakan cari contoh soal dari analisa pulang pokok atau break even point. Kemudian soal itu dijawab kembali di buku catatannya. Jadi buku catatannya akan berisi dua tugas. Satu berisi pertanyaan, eh sorry, jawaban terkait dengan apa arti analisa pulang pokok dan manfaat analisa pulang pokok. Dan yang kedua adalah berisi soal dan contoh perhitungan dari analisa pulang pokok. Ini adalah tugas untuk teman-teman selain untuk Risma. Jadi Risma enggak perlu mengerjakan tugas ini. Yang lain ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, sudah jelas tugasnya ya? Tidak Pak. Sudah Pak. Oke, kalau sudah jelas, jadi materi minggu depan itu adalah analisis pulang pokok atau break even point. Sebelum kuliah, silakan dibaca-baca dulu materinya sehingga sudah ada gambaran apa yang akan nanti dipelajari ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita bisa akhiri ya pertemuan terkait dengan kesimpangan pasar dua jenis barang ini. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di grup kelas. Dan semoga semua selalu dalam kondisi.